Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah teks di bawah header title ini sebagai intermezzo ya. Jadi kita ingin menjelaskan lebih dalam lagi mengenai website kita. Jadi pada bagian kolom pertama ini kita tambahkan sebuah paragraph seperti ini ya. Tapi ini kepanjangan, jadi kita edit dulu aja. Misalnya sampai bagian ini. Oke, nah setelah itu pada bagian paragraph ini kita akan memberikan max width atau maksimal lebarnya itu berapa ya. Jadi disini saya tulis misalnya 200, dia maka akan seperti itu. Oke, kalau kita tulis 300 dia akan seperti ini. Oke, tapi kalau disini saya coba tulis 0, dia tidak memiliki sebuah lebar ya. Tapi dia lebarnya itu berdasarkan dari teks tersebut. Tapi jika disini kita minus aja, dia tidak akan kita bataskan. Oke, jadi pada bagian yang ini saya coba enter aja. Maka akan seperti ini ya. Setelah itu saya akan coba untuk memberikan sebuah, kita rename aja atau duplicate. Misalnya disini namanya subheader title. Oke, setelah itu saya akan coba rubah warnanya menjadi putih. Juga menggunakan monsterat. Dan tipenya itu light. Oke, atau kita bisa menggunakan tint. Oke. Tapi disini saya merekomendasikan menggunakan extra light aja. Setelah itu kita bisa memberikan sebuah line height atau jarak antara baris. Jadi disini kita kasih 40. Dia menggunakan seperti ini. Oke. Jadi kan defaultnya itu 20 ya. Baik, disini saya coba 26. Dan ini sudah bagus ya. Oke, setelah itu saya rasa kita perlu memberikan sebuah jarak antara navigasi dengan big header. Jadi pada bagian big header ini, kita akan memberikan sebuah padding top. Disini kita kasih 100. Maka akan seperti ini. Oke, jadi saya atur menjadi 60 aja. Cukup ya. Oke. Setelah itu, pada bagian header title, kita akan coba juga untuk memberikan sebuah line tambahan. Jadi disini kamu lihat ya, ada tingginya. Saya atur 52. Maka akan seperti ini. Wow. Oke. Setelah itu saya akan pilih subheader title. Lalu saya akan memberikan jarak atas sekitar 20 atau 40. Mungkin 30 ya. Jadi kalian bisa customize sendiri dengan menulis angka 30. Oke, seperti ini. Wow. Menarik ya. Lalu kita akan coba publish kepada selected domains. Lalu kita akan coba buka ya. Kita preview tampilan aslinya itu pada website seperti apa. Nah, maka akan seperti ini ya. Wow. Menarik ya. Nah, jadi nanti kita juga bisa menambahkan sebuah gambar disini. Oke. Nah, pertanyaannya adalah sekarang seharusnya kita memberikan sebuah container terlebih dahulu agar konten ini itu berada di tengah. Oke. Jadi maksud saya tidak terlalu jaraknya itu tidak terlalu dekat dari pinggir browser kita ya. Jadi sebenarnya ketika kita coba inspect disini. Maka ini cukup ya segini ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Tapi begitu kita buka ini terlalu jauh banget jaraknya ya. Dan disini kita perlu memberikan sebuah container. Oke. Jadi pada bagian big header ini, pertama kita akan menambahkan sebuah container. Disini ada container ya. Kalian cari. Lalu kolumnya bisa kita masukkan ke dalam container. Oke. Maka akan seperti ini. Oke. Setelah itu kita coba publish lagi untuk melihat previewnya seperti apa ya. Kita refresh. Seharusnya dia berada di sini ya. Oke. Dan ini juga bisa berlaku kepada konten-konten lainnya. Tapi untuk bagian header biarin aja seperti ini. Untuk konten di tengah kita menggunakan container. Oke. Oke. Oke.